Terima kasih Anda sudah menonton video ini, dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Daniel Orsato awalnya ditugaskan memimpin laga antara Milan dan Juve, namun tiba-tiba harus digantikan oleh wasit lain. Duel Serie A antara AC Milan dan Juventus Senin Dinihari tidak akan dipimpin oleh Daniel Orsato karena sang wasit dilaporkan berhalangan. Menurut beberapa laporan di Italia, wasit berusia 46 tahun itu tidak akan bisa bertugas di San Siro untuk pertandingan krusial di papan atas antara Rossoneri dan Bioncaineri. Untuk itu, asosiasi wasit Italia atau AIA akan menunjuk perangkat pertandingan yang lain sebagai pengganti Orsato. Il Corriere della Sport mengatakan bahwa salah satu di antara Marco Di Bello, Davide Massa atau Paolo Valeri bisa ditunjuk sebagai wasit yang bertugas. Di Bello awalnya ditugaskan sebagai wasit far untuk laga di San Siro tersebut. Jadi andakan ia terpilih sebagai wasit utama, maka AIA akan menugaskan wasit lain di ruang far. Kalsio Mercato mengkonfirmasi absennya Orsato, namun tidak memberikan alasan lebih rinci mengapa sang wasit senior Italia itu tidak bisa memimpin duel antara Milan dan Juve. Pertandingan antara Milan dan Juve akan sangat penting dalam perjalanan kedua tim menuju akhir musim 2021-2022 ini. Milan masih berpeluang besar mengejar rival sekota mereka Inter Milan di puncak klasemen karena cuma terpau dua poin meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak. Sementara Juve yang berjarak tujuh poin dari Milan yang duduk di peringkat kedua, membutuhkan kemenangan untuk terus mempertahankan asa mereka masuk keempat besar atau zona menuju Liga Champions musim depan. Terima kasih telah menonton!